Halo adik-adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku bupena jilid 4a tema 3 yang berjudul peduli terhadap makhluk hidup untuk mempersingkat waktu silahkan adik-adik langsung aja dibuka bukunya halaman 148 di halaman 148 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia saya baca dulu ya adik-adik ya nomor 1 tuliskan manfaat wawancara jawabnya adalah untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa silahkan di stop videonya dan disalin jika saya bicaranya terlalu cepat nomor 2 perhatikan gambar berikut nah pertanyaannya A menurutmu manakah siswa yang berperan sebagai pewawancara dan narasumber jawabnya adalah pewawancara Siti narasumbernya adalah Lani yang B apa saja tugas pewawancara tugasnya adalah memberi pertanyaan dan mencatat jawaban atau informasi yang telah diberikan kemudian yang C apa saja tugas narasumber jawabnya adalah memberi jawaban atas pertanyaan yang nomor 3 bagaimana sikap kita saat melakukan pewawancara jawabnya adalah bersikap santun baiklah kita lanjut ke halaman 149 disana ada ayo berlatih IPA nomor 1 perhatikan gambar di samping hewan tersebut banyak diburu untuk diambil kulitnya apa dampak dari kegiatan tersebut bagi kelangsungan hidup harimau jawabnya adalah dampaknya adalah kelangsungan hidup harimau akan terancam semakin sedikit jumlahnya dan bisa menjadi punah nomor 2 apakah kamu setuju dengan kegiatan pembukaan perkebunan dengan cara membakar hutan kemudian kemukakan dampak positif dan negatif kegiatan tersebut ya pastinya tidak setuju dampak positifnya adalah salah satunya ya adik adik ya mungkin dampak positifnya ada beberapa tapi salah satunya adalah tanah sisa pembakaran hutan menjadi subur nah dampak negatifnya ini banyak adik adik jika adik adik berkenal dengan dampak negatif yang saya tuliskan disini silahkan dicatat jika tidak silahkan ditambah sendiri ya adik adik ya dampak negatifnya adalah merusak habitat dan kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di hutan kemudian dampak negatif yang lain adalah menyebabkan kabut asap sehingga merusak pernafasan baik pernafasan manusia maupun pernafasan hewan yang menggunakan paru-paru tentunya ya oke sekarang nomor 3 bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan jawabannya adalah menangkap ikan menggunakan jaring tidak menggunakan bom maupun pukat harimau oke sekarang kita ke halaman 150 disana ada ayo berlatih ada 3 wilayah disini adik adik yaitu pantai, dataran rendah, dataran tinggi yang ditanya pertama adalah definisi dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi oke definisi dari pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut definisi dari dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut sedangkan dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut kemudian apakah SDA yang ada di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi SDA di pantai adalah pasir, ikan, garam, dan masih banyak lagi kelapa juga ada disana adik adik kemudian SDA yang ada di dataran rendah SDA itu sumber daya alam ya adik adik ya SDA yang ada di dataran rendah adalah padi, tebu, karet, kelapa, sawit kemudian SDA yang ada di dataran tinggi adalah teh, kopi, dan kina kemudian apakah manfaatnya masing-masing manfaat pantai adalah untuk pelabuhan, pasar ikan, tempat wisata sedangkan manfaat dari dataran tinggi adalah untuk perkebunan oh sorry adik adik ini dataran rendah dulu ya adik adik saya ulangin manfaat dari dataran rendah adalah untuk perkebunan, peternakan, perumahan, dan perindustrian sedangkan manfaat dari dataran tinggi adalah untuk perkebunan dan peternakan kemudian apa saja mata pencaharian atau pekerjaan yang ada di daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi daerah pantai pekerjaan atau mata pencahariannya adalah nelayan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai sedangkan yang ada di dataran rendah adalah petani, peternak, pegawai perumahan ah sorry, pegawai, dan pegawai perusahaan apa ini kok blepotan oke saya ulangi petani, peternak, pegawai perusahaan gitu loh maksudnya kemudian untuk dataran tinggi mata pencaharian yang ada di sana adalah petani atau peternak itu semua data-datanya saya ambil dari buku bupena itu sendiri ya adik-adik-adik tidak dari internet kemudian apalagi sudah tadi mata pencaharian penduduk sekarang yang nomor dua mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh jawabannya ada di sini loh adik-adik ini dia eh bukan itu, ini dia jadi semua tadi itu datanya ada di sini adik-adik tinggal dibaca sebenarnya pertanyaannya saya ulangi mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh jawabannya adalah karena di dataran tinggi memiliki suhu yang cocok untuk pertumbuhan teh oke kita lanjut ke alaman 181 bukan 181 maksud saya adalah 151 di sini ada pelaksanaan hak dan kewajiban ada tiga gambar A, B, dan C memetik bunga menanam bunga dan menyiram bunga pertanyaannya apa? pertanyaannya ada di sampingnya ya adik-adiknya nomor satu diskusikan bersama teman sebelamu tentang hal-hal berikut yang A manakah gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap tanaman yang B manakah gambar yang menunjukkan sikap tidak baik terhadap tanaman yang C bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan terhadap tumbuhan jawabannya sudah saya rangkum di sini yang baik terhadap tanaman adalah gambar A dan gambar C yang tidak baik adalah gambar B kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan adalah jawabannya menyayangi tumbuhan dengan memberi pupuk dan menyiramnya secara rutin dan tidak memetik bunga tanaman sembarangan oke sekarang kita halaman ke halaman 153 disana ada ayo berlatih matematika bulatkan bilangan desimal berikut kesatuan terdekat kesatuan terdekat itu yang di depan koma ya adik-adik ya jadi tidak ada koma lagi 3,7 oh sudah saya tuliskan di sini adik-adik 3,7 dibulatkan menjadi 4 karena 7 ini sudah lewat dari 5 jadi batasnya begini adik-adik jika di belakang koma ini 0 1, 2, 3, 4 berarti dia berubah menjadi 0 3 ditambah 0 begitu ya tapi kalau di belakang koma ini adalah 5, 6, 7, 8, 9 itu akan berubah menjadi 1 sehingga ditambahkan dengan angka yang di depannya nah 3,7 dibelakang koma ini adalah angka 7 sehingga dia berubah menjadi 1 yaudah setelah itu tambahkan dengan angka yang di depannya 3 ditambah 1 sama dengan 4 begitu ya 4,9 menjadi 5 8,3 dibulatkan menjadi 8 yang D 5,39 dibulatkan menjadi 5 yang nomor 8 8,93 maksudnya dibulatkan menjadi 9 kenapa? karena 9 ini di belakang koma ini adik-adik 9 berarti dekat ke 1 ya dibulatkan menjadi 1 kemudian 2,384 dibulatkan menjadi 2 nomor 2 bulatkan bilangan desimal berikut ke persepuluhan terdekat berarti di belakang koma ada 1 angka adik-adik itu namanya persepuluh 3,54 menjadi 3,5 5,35 menjadi 5,4 8,37 menjadi 8,4 5,295 menjadi 5,3 9,322 menjadi 9,3 7,845 menjadi 7,8 nomor 3 bulatkan bilangan desimal berikut ke persepuluhan terdekat berarti di belakang koma ada 2 angka adik-adik ya yang A 3,428 menjadi 3,43 yang B 8,842 menjadi 8,84 yang C 5,632 dibulatkan menjadi 5,63 yang D 6,274 dibulatkan menjadi 6,27 nomor 4 perhatikan garis bilangan berikut lebih dekat ke manakah bilangan 6,38 ke 6,30 kah atau ke 6,40 jelaskan jawabannya adalah 6,38 dekat ke 6,40 karena jarak 6,38 ke 6,40 adalah 2 langkah sedangkan jarak 6,38 ke 6,30 adalah 8 langkah ini ada D 6,3,8 untuk ke 6,40 berapa langkah kita hitung 1,2 sedangkan dari 6,38 kalau mau ke 6,30 itu 8 langkah berarti dekatan ke 6,40 oke adik-adik ya selanjutnya kita ke halaman 158 disana ada disana ada Ayo berlatih bahasa Indonesia perhatikan gambar berikut buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai gambar disamping budidaya tanaman strawberry pertanyaan mengapa berapa apakah ini ini dia dari ya nomor 1 mengapa strawberry cocok ditanam di dataran tinggi nomor 2 apakah warna buah tanaman strawberry ketika matang nomor 3 bagaimana cara menanam tanaman strawberry nomor 4 berapa lama tanaman strawberry akan berbuah nomor 5 kapan buah tanaman strawberry bisa dipanen nomor 6 dimana tanaman strawberry bisa ditanam agar tumbuh subur nomor 7 siapa yang bertugas memetik buah strawberry atau memanen buah strawberry maksudnya begitu ya adik-adik ya silahkan adik-adik jika punya kalimat tersendiri silahkan dipakai kemudian kita ke halaman 160 disana ada matematika perintahnya adalah bulatkan pecahan berikut menjadi kesatuan terdekat sudah saya tuliskan disini adik-adik jadi pecahan ini akan berubah menjadi 0 atau 1 ya 4 per 9 berubah menjadi 0 karena 4 ke 9 ini memerlukan ya 4 5 6 7 8 9 5 langkah adik-adik tapi kalau 4 ke 0 4 3 2 1 0 3 4 langkah kalau 4 ke 9 dari 4 ya 4 5 6 7 8 9 5 langkah ke 9 5 langkah ke 0 4 langkah berarti 4 per 9 dekat ke 0 begitu 8 8 per 9 dari 8 ke 9 memerlukan jaraknya 1 langkah kalau 8 ke 0 jaraknya adalah 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 langkah jadi 8 per 9 itu dekat ke 1 yang C 1 per 3 dekat ke 0 yang D 6 per 9 dekat ke 1 yang E 5 per 8 dekat ke 1 yang F 2 per 8 dekat ke 0 yang G 3 per 7 dekat ke 0 yang H 5 per 9 dekat ke 1 yang I 5 per 6 dekat ke 1 yang J dibulatkan 2 per 6 jadi 0 oke kemudian pembulatan persen bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan ter dekat 75 menjadi 80% 36 menjadi 40% 48 menjadi 50% 17 menjadi 20% 83 menjadi 80% 47 menjadi 50% 62 menjadi 60% 77 menjadi 80% 94 menjadi 90% 29 menjadi 30% sekarang kita menuju ke alaman 162 adik-adik di alaman 162 ini ada ayo berlatih IPS nomor 1 tuliskan perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh jawabnya adalah tempat hidup tanaman padi di tanah yang banyak humus pengairan yang cukup dan harus digenangi air saat awal masa tanam sedangkan teh tidak memerlukan banyak air saat masa awal tanam silahkan di stop dan disalin dulu ya nomor 2 apakah padi dapat tumbuh di daerah pegunungan jelaskan jawabannya adalah tidak bisa karena tanaman padi memerlukan suhu yang hangat untuk tumbuh serta memerlukan pengairan yang cukup sedangkan di pegunungan bersuhu dingin nomor 3 mengapa teh tidak dapat tumbuh di dataran rendah jelaskan jawabannya adalah karena tanaman teh memerlukan suhu yang sejuk untuk tumbuh sedangkan suhu di dataran rendah adalah hangat bahkan cenderung panas nomor 4 apakah iklim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jelaskan alasanmu jawabannya adalah ya iklim sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena setiap tumbuhan memiliki atau memerlukan suhu yang berbeda untuk tumbuh dengan baik silahkan di stop dan disalin adik-adik sekarang nomor 5 sebelum menanam tanaman apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik menurut saya adalah yang perlu diperhatikan adalah jenis tanah jenis tanaman sistem pengairannya bagaimana dan kecocokan suhu tanaman harus kita perhatikan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik itulah menurut saya hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menanam tanaman sekarang ke alaman 163 disana dayo berlatih matematika taksirlah hasil penjumlahan pecahan berikut yang A3 ditambah 8 oh sudah saya tuliskan disini ada kiri ya yang A3 ditambah 8 1 per 2 3 nya tetap 8 1 per 2 ini dibulatkan menjadi 9 adik-adik karena 8 setengah 8,5 kan ini adik-adik jadi jadinya 9 terus 3 ditambah 9 sama dengan 12 yang B 1 1 per 3 ditambah 5 1 1 per 3 berubah menjadi 1 karena 1 per 3 itu dibulatkan menjadi 0 sehingga 1 tambah 0 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6 yang C 2 1 per 8 tambah 2 per 3 1 per 8 ini dibulatkan menjadi 0 sehingga 2 tambah 0 tetap 2 2 per 3 dibulatkan menjadi 1 sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3 yang D 6 per 7 ditambah 3 3 per 8 6 per 7 6 per 7 dibulatkan menjadi 1 3 3 per 8 3 per 8 ini dekat ke 0 sehingga 3 ditambah 0 sama dengan 3 ya jadi 3 3 per 8 berubah menjadi 3 saja terus 1 ditambah 3 sama dengan 4 yang E 2 3 per 5 ditambah 2 1 per 9 3 per 5 menjadi 1 sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3 2 1 per 9 1 per 9 ini dibulatkan dekat ke 0 sehingga 2 tambah 0 sama dengan 2 lalu kita tambahkan hasil 2 3 per 5 menjadi 3 2 1 per 9 menjadi 2 jawabnya 3 tambah 2 5 2 2 2 per 7 karena 2 per 7 ini dekat ke 0 maka itu 2 ditambah 0 sama dengan 2 3 5 per 9 kita lihat pecahannya 5 per 9 ini dekat ke 1 berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4 2 ditambah 4 sama dengan 6 yang G 9 3 per 5 ditambah 3 1 per 9 3 per 5 pecahan 3 per 5 ini dekat ke 1 adik-adik jadi 9 tambah 1 sama dengan 10 kemudian 3 1 per 9 1 per 9 ini dekat ke 0 sehingga 3 ditambah 0 sama dengan tetap 3 setelah itu ditambahkan 10 tambah 3 sama dengan 13 untuk yang H 7 6 8 ditambah 97 per 9 berubah menjadi 8 ditambah 10 sama dengan 18 kemudian yang nomor 2 di alaman 164 taksirlah taksirlah hasil pengurangan pecahan berikut ini dia pengurangannya adik-adik yang A 5 kurang 2 1 per 3 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3 yang B 6 kurang 4 2 per 7 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2 yang C 7 7 7 8 dikurang 4 sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 4 yang D seperti ini silahkan dilihat sendiri adik-adik yang E seperti ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya kurang lebih seperti itu adik-adik nah oke ya oke adik-adik sampai disitu aja perjumpaan kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya dan bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa juga untuk di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi Bekubu Pena jilid 4A tema 3 yang berjudul Perduli terhadap makhluk hidup terima kasih dan sampai jumpa